Oh ya ini adalah Asus Zenfone C kondisinya bootloop Hai pasti nyalakan cuma ceket di logo Hai ya itu coba nyalakan cuma muter-muter aja gitu bukan kita coba flash kita matikan dulu ini Asus Zenfone C Ayo kita coba matikan aja dari tombol power kalau tidak bisa bisa kita langsung cabut baterai ya nah ternyata mati ya kita taruh untuk flash Asus Zenfone C kita yang diperlukan adalah PC laptop kabel data lebih bagus kabel bawaan Asus USB driver Asus flash tool di sini saya pakai versi 1 011 dan firmware Asus Zenfone C ZC451CG Hai ini tampilan flash tool setelah di-install setelah di-download langsung install aja flash tool sama USB drivernya USB untuk Asus untuk linknya saya sudah sertakan pada deskripsi video ini video ini Hai ini adalah tampilan Asus flash tool Oh ya sebelum melakukan flash Ayo kita masuk ke menu Hai dengan tekan tombol power sama volume up power volume up ya itu tampilan drive book kabel power kabel datanya Kita colokkan kabel datanya sambil flash toolnya dibuka ya kita colokkan kamera Hai tentunya USB driver untuk Asus nya sudah di-install juga setelah di-install akan tampil nomor email pada flash tool ya itu tampil nomor IMEI kita pilih firmware nya yang sudah di download kita klik yes pada web data dan pilih model ya lalu kita start pilih yes ya itu saya sertakan juga tampilan pada perangkat perlu diingat nanti ini prosesnya lumayan lama awalnya saya juga sempat kaget kok begitu cepat ada tulisan flash complete ini tampilannya pada perangkat dan pada klustur di PC ditunggu aja prosesnya ini sampai nanti restart sendiri lumayan lama prosesnya sekitar 10 menit pada saat proses lama ini ini biasanya layar layar HP akan mati akan mati nah ini sudah mati dan akan berjalan lagi kalau pengen kalau pengen tahu prosesnya tinggal pencet aja tombol power atau tombol volume sebentar aja jangan lama-lama dekat tombol powernya jadi mati ternyata diusap-usap layar tidak mengaruh tetap mati ini proses masih berjalan jadi langkah baiknya kalau ditunggu sambil merokok dan minum kopi sambil tidur pun boleh nanti prosesnya selesai sendiri untuk tampilan di flash tool tidak ada perubahan hanya dari awal sampai akhir kecuali nanti yang terakhir berarti ada perubahan yang berubah-ubah tampilannya pada perangkat jadi kalau sudah klik start dan proses di perangkat sudah mulai jadi di diamin aja di diamin agak lama biar prosesnya berjalan itu mayan lama sekitar 5 sampai 10 menit asus handphone kini tidak kuat kalau di setelah aplikasi terlalu berat jadi akibatnya bisa bootloop prosesnya lambat sekali untuk flashnya daripada dibawa ke tukang servis mending di flash sendiri linknya sudah saya sediakan pada deskripsi video ini jadi tinggal download aja untuk file-nya firmware-nya sekitar hampir 1GB lain-lainnya kecil sekitar 1GB itu semua jadi bisa download kalau tidak punya akses internet bisa ke warnet pakai flash disk jelas harus pakai PC kalau tidak punya PC laptop kalau tidak punya minjem kalau tidak minjem ya beli lama lama prosesnya lama dan sering diam kita perbesar tampilan HP-nya kita perbesar biar enak dianya sebentar sip tuh flash system masih berjalan prosesnya sudah selesai kayaknya nah restart sendiri sip pada saat restart biasanya komputer akan mendeteksi perangkat baru dicabut aja kabelnya langsung dicabut sudah muter sini sudah masuk sistem kayak tadi kalau dibawa ke tukang service ini sudah kalau di daerah saya 35.000 mungkin bisa berbeda di tempat Anda ayo masuk iya iya welcome dengan berbagai bahasa kita ubah pilih bahasa Indonesia ya tulisan tangan tidak usah kita pilih bahasa Indonesia yes saja ya dibuang ini betul ya itu wifi saya tidak usah masuk wifi tidak 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 next saja tidak tidak ya langsung masuk saatnya saya bilang sempurna jangan lupa subscriber tidak saya tidak